Tentunya jadi pengen istilahnya laptop yang dengan form factor yang istilahnya tadi durable ya, bisa mengikuti style kemanapun belum ada dan tentunya harus tetap ringan, istilahnya compact, padat ya, istilahnya seperti itu ya. Nah, di HP kita juga punya satu solusi ini. Jadi kalau kita ngomong mengenai laptop business HP ya, laptop business HP itu sudah memiliki yang namanya military standard testing ya. Jadi ada 19 test yang sudah dilakukan dan itu sudah pass dalam military standard testing. Dan kalau kita ngomong military standard testing itu gak main-main testingnya ya, ada di test istilahnya, ada di sisi ketahanannya untuk keadaan guncangan ya, dibuka tutup layarnya, sehingga istilahnya bisa tahan berapa ratus ribu kali sih dibuka tutup ya. Karena kalau kita ngomongin ini laptop business, ini bukan laptop yang consumer, tetapi laptop business yang dipakai untuk durability yang sangat tinggi ya, bahkan sampai istilahnya di test secara kalau misalnya kena korosi ya, karat atau apa, debu semuanya di test seperti itu. Suhu panas sekali, suhu dingin sekali kita semua. Jadi military standard ya namanya, military standard kan gak main-main ya. Nah, tentunya dari sisi bahan segala juga sudah menggunakan ini ya, magnesium alloy yang sangat istilahnya kuat. Bapak ibu bisa lihat, ini menggunakan magnesium alloy seperti itu. Dan kalau kita ngomong military standard, artinya sebuah device ini harus bisa siap sampai istilahnya dibantik seperti ini. Ini adalah satu produk yang memang laptop isti, dan itu memenuhi yang namanya military standard ya. Dan mungkin seperti ini, berat saya sekitar 80 kg. Waduh, ya. Boleh mengatakan ini ya, jadi ini adalah contoh laptop business ya. Sehingga untuk playground isti itu benar-benar sangat berjaga untuk kualitas dari laptopnya. Dan sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat ini adalah Dragonfly juga ya, yang saya pakai. Dan ini tetap nyala ya, ini gak rusak lho, business brand brokirin. Gak mikirannya. Ini adalah salah satu mungkin tadi menjawab juga kebutuhan brokirin ya. Jadi, membutuhkan suatu device yang durable ya kan. Dan Dragonfly ini beratnya hanya di bawah satu kilo, Bapak Ibu ya. Beratnya hanya di bawah satu kilo. Jadi tentunya sangat kecil, sangat ringan, ringkas, yang powerful, dan dilengkapi dengan Intel Evo V Pro terbaru 12G. Ya, yang benar-benar kalau kita tahu ya, Intel sudah pasti kita gak bisa pungkiri performansi yang sangat bagus sekali, baterai live juga sangat lama. Ya, jadi itu adalah semua. Benar-benar gue yakin itu menjawab. Benar-benar gue jawab ya, kira-kira-kira ya. Ini namanya muat pendekar. Nah, muat pendekar hal itu ya, gitu. Jangan sekuat ini pun kanjing tapi ya. Nah, tadi berikutnya adalah mengenai productivity ya. Terkadang kita pada saat sedang bekerja, kadang-kadang kita juga langsung istilahnya mau tinggalin aja laptop kita ya. Kadang-kadang kita melupa untuk nge-lock, kita lupa untuk kunci. Nah, HP memiliki juga teknologi yang namanya auto-lock and awake. Jadi, pada saat kita sedang pakai dan misalnya mungkin kita tidak istilahnya lupa mengunci, dia akan otomatik untuk mengunci Windows kita sehingga aman. Nah, mungkin setelah kita balik makan siang, atau misalnya kita balik dengan ngopi-ngopi, kita tinggal langsung menghadap ke layar dan bisa login instantly. Ya, ini sangat membantu sekali dalam visi productivity. Ya, sangat membantu kita sehingga kita tidak perlu ketik-ketik lagi, Windows, Password, dan lain-lain yang cukup lama. Ya, di luar daripada itu salah satu juga yang mendukung productivity ini kadang-kadang, mungkin Bapak-Ibu karena tingkat mobilitas yang tinggi, saya rakyat terkadangkan media, bisnis partner, HP. Jadi, terkadang kita pada saat habis bekerja, kita langsung mau tutup lentoknya, ya, kita langsung masukkan ke dalam tas kita, kita lupa untuk di-sleep atau hibernate, atau di-shuddle. Begitu kita buka lagi, panasnya luar biasa. Ya, pernah ya, pasti pernah ngalamin seperti itu ya. Nah, HP memiliki teknologi HP Context Aware, di mana saat kita pakai dalam pangkuan kita, dia akan mengurangi derajat panasnya, sehingga cukup aman dan comfort untuk kita pakai di pangkuan kita. Pada saat dimasukkan tas, dan juga pada saat dibuka kembali, kita akan langsung instant on. Ya, jadi ada banyak sekali sensor-sensor yang dipakai untuk mendeteksi pada saat kita sedang pakai di pangkuan, ataupun di meja yang stabil, dia akan melakukan full performance. Jadi, dia bisa mendeteksi semua. Jadi, ini tentunya sangat membantu untuk meningkatkan productivity kita ya. Jadi, kita bisa cepat dan ini. Akhir-akhir, ini semua, gue yakin ini menjawab satu persatu tadi ya, mengenai konsep dari bro piring ya, kira-kira ya. Sangat-sangat, ini real hybrid warrior. Ini hybrid warrior ya, jadi pendekar, pendekar apa tadi sebenarnya? Pendekar hybrid. Pendekar hybrid ya, oke-oke-oke. Tangguh. Nah, jadi benar-benar tadi dibilang di situ, HP kan ingin coba untuk kita mau provide something yang istilahnya lengkap untuk mendukung kita punya istilahnya bekerja secara hybrid working ya, gitu. Nah, Terima kasih telah menonton!